Tanamanku yang sangat berharga, aku menyayangimu. Oh, lihat. Itu Fluffy. Kau si mungil kami yang sangat lembut. Itu tikus. Cepat singkirkan. Ini bukannya tikus. Ini Fluffy, Bu. Ayo pelihara dia. Dia sangat imut. Tidak boleh. Kami tidak akan mengusirnya. Kalian atau tikusnya yang pergi? Ayah, tidak, tidak, tidak. Sekarang kita harus bagaimana? Kita membutuhkan tempat tinggal yang baru. Itu monster kereta bawah tanah. Aku tidak mau melihatnya. Hai, kalian. Aku Brian. Apakah itu tikus? Aku suka peliharaan. Ini Fluffy. Kami diusir dari rumah karena Fluffy. Ini, lihat. Kami harus tinggal di sini sekarang. Bisakah kau bantu kami membuat tempat tinggal? Tunggu sebentar ya. Aku pikirkan sesuatu. Pertama, aku akan potong dinding rumah masa depan dari karton. Rekatkan sekat di dalamnya gambar furnitur untuk hamster di selembar karton. Gunting dan rekatkan tempat tidur kecil, pancuran, meja, dan kursi. Atur kamar tidur hamster di lantai atas. Penthouse dua lantai untuk Fluffy sudah siap. Fluffy punya rumah sendiri. Lihat, dia sangat suka dengan tempat barunya. Terima kasih, Brian. Tapi bagaimana dengan kami? Kami tidak punya apa-apa. Bisa kau bantu kami? Tentu saja. Percayalah padaku. Ini penjaga kereta bawah tanah terbaik. Paul Metropolis. Tunggu dulu. Apa yang terjadi di sini? Apa mereka akan tinggal di stasiunku? Ini tidak boleh terjadi. Paul Metropolis akan menghentikan penghuni liar ini. Perhatian semuanya. Bisa kalian lihat tandanya? Tanda apa ya? Yang ini. Tidak boleh ada rumah di stasiun kereta bawah tanah. Jadi ambil barang-barang kalian dan pergilah. Kami tidak akan kemana-mana. Tenanglah. Oh ya? Kalau begitu, ucapkan selamat tinggal pada rumahmu. Oh tidak? Jangan karya kami. Kau yang meminta ini ya? Sudah cukup. Kita sudah selesai. Cepat pergilah. Pukulan yang bagus, Brian. Mereka kasar sekali. Gigiku. Kalian harus membayar ini. Steve? Oh, perutku ini benar-benar keroncongan. Itu sangat buruk. Dengar, Brian. Apa kau punya makanan? Oh, pegang ini. Akanku urus makan siangnya. Kita harus bagaimana? Menggambar makanan? Akhirnya, Fluffy tidak perlu khawatir tentang makan siangnya. Rekatkan karton membentuk kotak dan biarkan satu sisi terbuka. Tumpu kotak yang sudah jadi. Itu akan jadi kulkas. Potong bagian raknya. Rekatkan potongan ke dalam kulkas dan taruh rak kardus. Rekatkan pegangan ke pintu. Gambar skala suhu pada kotak kardus. Pasang saklar kardusnya. Kulkasnya sudah jadi. Teman-teman, kalian sedang apa? Kami menggambar. Lumayan. Aku akan bawa ke museum kereta bawah tanah. Ini makan siang kita. Apa? Tapi itu semua kan dari karton. Apa ini diet bebas gluten? Tidak. Ini hanya perlu dimasak. Pasang beberapa paku. Buatlah lubang. Masak makan siang itu sulit. Tempelkan pembakar kardus. Dan rekatkan pegangan untuk panel kontrol. Rekatkan semua bagian ke atas kompor. Apa pendapatmu tentang kaos ini, Susie? Apa ini cocok dengan dress code Subway? Kau terlihat keren. Baiklah, lauk makan siang kita adalah ayam panggang. Apakah itu akan berhasil? Hmm, aromanya enak. Wow. Ini ayam panggang sungguhan. Selamat makan. Ini roti di atas roti. Roti sandwich. Oh, aromanya luar biasa. Jangan mimpi soal itu, Paul Metropolis. Oh, iya. Lihat saja nanti. Berhenti di situ. Kami sudah tutup. Apa? Awas saja kalian ya. Kau tidak akan dapat sepotong ayam pun, Paul. Bagaimana keselamatan kebakarannya? Air adalah musuh yang sangat berbahaya untuk kardus. Semua propertiku jadi rusak. Oh, tidak. Dapur kita. Sayang, di mana anak-anak kita? Kenapa kau hanya duduk saja? Carilah anak-anak kita. Tenang saja. Ini masih ada waktu sebelum jam malam. Lihat, mereka akan segera datang. Jadi mana mereka? Oh, tidak. Ternyata jamnya rusak. Kau pernah melihat mereka? Tidak. Baiklah. Dan kau? Pernah melihat mereka? Tidak. Kau? Hei, berhentilah makan. Kita harus mencari anak-anak. Ini sangat membosankan. Oh, Fluffy. Kau menemukan hal untuk dilakukan? Bahkan hamster lebih bersenang-senang daripada kita. Brian, pikirkan sesuatu. Mau bersenang-senang? Itu mudah. Potong pengontrol game dari karton. Buat dua bagian yang sama. Lalu rekatkan selembar karton di antaranya. Buat bagian samping dari karton bergelombang. Potong kelebihannya. Tambahkan tombol kardus di atasnya. Sentuhan terakhir. Bagus sekali. Ini hadiahnya, Susie. Apa yang harus kulakukan? Akan aku tunjukkan. Ini adalah Xbox. Dan juga pelindung Wahoo. Nyalakan. Dan mainkan. Ini membosankan. Aku butuh teman untuk bertengkar. Hei, tampan. Mau main gunting kertas batu? Kau ini bisa membaca pikiranku atau apa? Sudah cukup. Hah? Mereka punya Xbox di sana? Itu sudah keterlaluan. Hei, kalian. Kenapa mainan mereka lebih keren dari milikku? Sudah cukup. Aku akan buat gadget kalian itu tidak berdaya. Paul, kau jadi pengacau lagi. Pergilah dari sini. Ini perhentian terakhirmu. Yeay, kita mengalahkannya. Aku akan hancurkan rumah kardus sekalian. Berhenti. Tolong. Tunggu dulu. Aku punya sesuatu untukmu. Ini untukmu? Aku tahu kau sangat menginginkan sepeda baru. Apa ini untukku? Iya, Paul. Terima kasih banyak, teman-teman. Aku sudah begitu jahat pada kalian. Karena aku tidak punya sepeda. Aku akan mulai hidupku dari awal. Aku akan pensiun. Semoga berhasil, Paul. Wahoo! Permisi. Apa kau melihat anak-anakku? Ini mereka. Hai, Ayah. Kami di sini. Susie, Steve, apa ini benar-benar kalian? Kalian terlihat agak mirip, tapi aku tidak yakin. Banyak yang palsu belakangan ini. Ini. Pakailah ini. Dan tirukan posenya. Oh, ini benar-benar kalian. Ayo, sekarang kita pulang. Tidak. Kami tidak akan pulang tanpa Fluffy. Tentu saja. Ini, Ayah bawa sesuatu. Fluffy bisa tinggal dengan kita. Apa ini untuk Fluffy? Yeay! Kami akan pulang. Teman-teman, jangan lupa telpon aku. Sepuluh hari kemudian, Ibu dan Ayah sekarang suka peliharaan. Paul Metropolis memenangkan kejuaraan sepeda. Dan Brian menjadi penjaga kardus terbaik di dunia. Selamat menikmati.